Baik Pak Yunus tadi Anda sampaikan Anda mencium adanya ketakutan di DPR karena tadi seluruh fraksi sebenarnya setuju tapi tidak ditindak lanjuti begitu. Mungkin Anda boleh jabarkan sendiri Pak Yunus sebenarnya semenakutkan apa sih undang-undang ini, hukuman apa yang mungkin tertulis di dalamnya dan seperti apa nanti pengawasannya dimana kita tahu banyak sekali undang-undang yang ada saat ini juga memiliki celah sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan untuk hal yang salah misalkan untuk terkait dengan undang-undang perampasan aset ini ada potensi juga ketika orang belum diputuskan bersalah tapi asetnya sudah dirampas ini yang menjadi ketakutan oleh beberapa pihak mungkin Anda bisa menjelaskan seperti apa? Jadi sebenarnya tidak ujuk-ujuk atau orang itu tidak seketika saja jadi harus dimulai dari proses penyelidikan namanya oleh penjidik ya oleh penegak hukum lalu naik ke penyelidikan, kalau memang memenuhi unsur-unsur ada bukti permulaan yang cukup minimum ada dua yang menunjukkan adanya tindak pidana dan adanya pelakunya silahkan dituruskan ke penyelidikan nah pada waktu proses penyelidikan ini salah satu pilihannya adalah kalau orangnya itu buron atau orangnya itu meninggal atau orangnya tidak dapat dieksekusi salah satu pilihannya adalah negara dalam hal ini jaksa penuntut umum atau jaksa pengacara negara mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk merampas aset orang-orang yang buron tadi yang meninggal atau tidak dapat dieksekusi karena dia sakti misalnya itu salah satu pilihannya dan kalau di negara-negara common law kita juga seharusnya mengikuti itu walaupun mereka tidak meninggal, tidak buron, tidak sakti seperti presiden kita yang lalu misalnya di negara common law itu dikenalkan yang namanya non-conviction based asset for patient merampas aset pelaku tanpa menghukum pelakunya dia tidak dihukum tadi karena meninggal itu buron, bisa juga orangnya ada tapi asetnya saja yang dirampas dengan penekatan yang namanya non-conviction based ini nah seharusnya kita juga meniru model ini tidak menunggu orang yang harus buron, harus meninggal kita akan ikuti penekatan itu, sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa itu bukan adalah hasil pidana hasil pidana, maka ada nexus, ada alasan untuk merampas dan memang beban pembuktian itu dibebankan kepada si pemilik atau kalau korupsi penyelenggaran negara, dia yang wajib membuktikan dan ada pembuktian terbalik di sini nah disitulah kita minta dia buktikan bahwa asetnya berasal dari sumber yang sah kalau tidak berasal dari sumber yang sah ya sudah tentu negara lebih berhak atas aset itu nah kekhawatiran orang akan dikejar hartanya atau dikejar dia sendiri itu tidak berhalasan karena perkara ini tidak begitu saja bisa mengerjakan orang ya ada proses yang lama penyelidikan, penyelidikan, penutupan, baru pengadilan yang memutuskan harus pakai pengadilan, jadi lama prosesnya kalau di undang-undang TPPU ada prosesnya itu di atur di pasal 67 non-undang 8 2010 tentang TPPU misalnya dalam kasus juri online misalnya bandarnya hilang, pelakunya hilang, tapi ruangnya ada dirampas oleh penyidik lalu penyidik mohon ke pengadilan kemudian dalam waktu seminggu pengadilan memutuskan itu dirampas, kalau korupsi dirampas dua negara kalau juri online dirampas dikembalikan kepada siapa yang berhak bisa juga negara jadi sudah ada contoh di pasal 67 undang-undang nomor 8 tahun 2010 yang namanya non-conviction based asset perversion merampas aset tindak pidana tanpa menghukum pelakunya biasanya kan pelakunya dihukum dulu bersalah dihukum terus proceed of crime hasil kejadiannya dirampas untuk negara kalau dalam NCD ini tidak bagaimana menghukum pelaku negara berperkara dengan aset selama dapat dibutuhkan itu hasil pidana bisa dirampas untuk negara baik baik Pak Yunus terkait dengan perampasan asetnya sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ini asetnya berapa banyak yang nantinya akan dirampas apakah seluruh aset yang ada ataukah hanya aset yang berkenaan dengan kerugian negara saja begitu dan bagaimana nanti cara untuk bisa menyidik soal itu begitu bagaimana cara memisahkannya dan juga yang masih menjadi pertanyaan mungkin dari masyarakat adalah nanti ketika aset ini dirampas lalu akan diserahkan kemana karena selama ini ketika ada barang bukti atau aset yang dirampas ini kan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ini akhirnya benar-benar dikembalikan ke negara atau justru malah jatuh ke tangan yang salah jadi begini memang undang-undang ini juga mengatur pembatasan ya karena kita kerja untuk yang signifikan kalau misalnya ada batasan jumlah tertentu yang bisa diterapkan undang-undang ini misalnya 100 juta ya dan aset mana saya yang dapat disita ya sesuai dengan pasal 39 KUHAP yang dapat disita itu adalah aset-aset hasil tindak pidana aset-aset yang dipergunakan merintangi tindak pidana atau untuk melakukan pidana itu sendiri misalnya cuci uang dicampur halal dan haram supaya bisa dirampas dan kalau orang bilang memisinkan koruptor ya itu istilah yang tidak benar yang tidak tepat kenapa tidak tepat? karena yang boleh disita hanya hasil tindak pidana saja kalau bukan hasil tindak pidana negara nggak bisa menyita penyidik nggak bisa menyita pengadilan nggak bisa menyita karena bukan hasil tindak pidana jadi pasal 39 bilang yang dapat disita itu hanya hasil tindak pidana ada nexusnya dan inilah yang wajib dibuktikan oleh penuntut umum waktu dia menuntut di pengadilan kalau pembutian terbalik yang buktikan itu si pelaku, si terdakwa ya nah kembali kemana aset itu? kalau korupsi kembalikan negara kalau penipuan misalnya seperti kasus haji umroh yang first travel misalnya itu kembali kepada korban ya jadi menurut undang-undang 8 2010 penjelasan umum aset itu bisa kembali kepada korban atau kepada negara kalau dalam kasus korupsi siapa yang mengelola disini ada badan pengelola aset di bawah kejelasan agung itu yang akan mengelola sejak dari awal sampai dengan eksekusi jadi jatuhnya kepada negara bukan kepada individu atau kepada oknum yang selama ini kita kadang-kadang khawatir kan oknum ini lebih gesit dari negara gitu tapi jatuhnya ke negara ya badan pengelola aset sudah ada di bawah kejelasan mudah-mudahan tidak jatuh ke negara nah kalau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nah kalau di Belanda di Belanda dia punya lembaga sendiri seperti Kementerian Hukum dan HAM yang memelihara aset itu secara online jadi seluruh instansi yang menjadi penjidik penegak hukum di sana memelihara aset-aset sitaan rampasan itu dan menyajikannya secara online semua lembaga lain bisa tahu aset ini berapa nilainya sedang statusnya disita apa enggak kalau sudah dilepas diberitahukan jadi dikelola secara online dan sangat transparan di Indonesia transparansi online seperti ini belum ada jadi enggak ada kontrol yang bagus karena enggak ada transparansi